Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Marilah kita awali pertemuan ini Pertemuan lain ini Dengan pembacaan Salawat Nabi Semoga Apa yang jadi hajar kita dikaburkan Amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kaget saya tiba-tiba muncul Ada dimana ini sekarang? Di Banyuwangi sekarang Ngurusin ini tadi lama Tadi masih di jalan Enggak, udah disini Ngurusin HP-nya Segala macem Oh iya Alhamdulillah ya Mas Azmi sudah ngumpul ini Jadi sebelum kita lanjut Mungkin solawatan dulu Mas Azmi Monggo saya sudah tadi Tinggal Mas Azmi yang belum solawatan ini Yuk Saya dengarkan bersama-sama Solawatan yang saya memberikan oleh Mas Azmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa kita tunggu sementara ya teman-teman semuanya sampai adana selesai Sampai jumpa 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 pelan-pelan 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 lagi-lagi subhanallah Allah 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 segala sesuatu berpasangan-pasangan baik yang tercinta dari bumi atau yang diri mereka sendiri maupun sesuatu yang mereka belum tahu jodoh itu udah pasti ada gak usah jadi gitu teman-teman soalnya ya kalau bicara masalah jodoh yang masih UTW ini ya semoga saja UTWnya naik ya kalau sekarang Lamborghini gitu biar cepat ya takutnya nanti jodohnya naik beca gitu kan nyampe nyatu jadi Alhamdulillah jodoh yang saling hari ini ini adalah jodoh yang masih UTW ya kata Masa Azmi subhanallah subhanallah yang dikali subhanallah yang telah menciptakan segala sesuatu segala sesuatu berpasang-pasang entah itu manusia hewan tumbuhan dan masih banyak sesuatu yang tidak ketahui lagi di dunia ini yang berpasang-pasang yang kita tidak ketahui itu banyak sekali teman-teman soalnya dan yang kita bicarakan sekarang adalah masalah masalah jodoh jodoh ini sudah Allah ciptakan ya di dalam Al-Quran itu A'udhuillahi minash shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim min ayatihi ankholakolakum min anfusikum azwaja ditaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawajjatahum warahmah inna fi dhalika la ayat liqawmi yatafakkarun wa min ayatihi dari salah satu tanda kebesaran Allah ankholakolakum min anfusikum azwaja Allah telah menciptakan pasangan kita ya, jadi lafadnya itu pakai kholakoh kalau dalam kata ulamak kholakoh, itu adalah tanpa campur tangan siapapun, berarti memang benar-benar Allah sudah menciptakan itu fi'il maldi ya, kholakoh fi'il maldi itu maknanya Allah telah menciptakan, jadi ketika kita sudah berada di dalam rahim 120 hari, di dalam rahim Allah sudah menentukan siapa jodohnya matinya kapan, rezekinya bagaimana, dan segala macam pokoknya semuanya ya dan kenapa Allah menciptakan jodoh buat kita agar kita itu hidupnya tenang agar hidupnya kita itu tentram makanya, kadang ada orang yang suka galau, ada orang yang suka gelisah, itu insya Allah kalau dimikahkan, tenang teman-teman semuanya iya kayak saya gitu sering galau gitu bikin cerit galau bikin story galau gitu mungkin pengen nikah gitu mungkin tapi saya masih belum berpikiran seperti itu ya dan menjadikan hidupnya itu bahagia intinya itulah dan penuh kasih sayang bahagia dan penuh kasih sayang tapi kalau Allah Fadja'ala ini masih ada campur tangan dari manusia bagaimana kita dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nanti bersama jodoh kita bagaimana kita nanti apa ya hubungannya itu terserah kita kalau kita itu pintar memanage hubungan rumah tangga kita insya Allah kita akan menjadi rumah tangga yang yang baik tapi kalau kita tidak bisa amin tapi kalau kita tidak bisa memanage itu ya ambiar semuanya ya adubillah ya jadi seperti itu teman-teman semuanya jadi gak usah gak usah ribet ya mas sebenarnya jodoh ini sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sekarang itu bagaimana kita menjadi orang yang baik agar jodoh kita nanti cerminan juga baik juga baik jadi seperti itu ini sudah jelas banget ini sudah jelas banget kholakoh ini sudah jelas banget Allah telah menciptakan semuanya ya semua bukan hanya manusia itu berpasang-pasang apalagi manusia yang sudah jelas ya zatnya yang sudah jelas manusia yang seperti itu sudah pasti ada jodohnya gitu ada jodohnya sudah pasti nah tapi disamping disamping Allah telah mentakdirkan atau sudah menciptakan jodoh kita kita masih diwajibkan untuk khetiar teman-teman khetiar khetiar itu masih wajib ya kalau kata almarhum almaghfirullah kiai hajin al-din musyiri abahnya bushaji habidul hakim nur abu yah kalau kamu ingin di bahasa madurannya itu dipopoh dilamar sama orang biasanya kan yang ngelamar itu kan cowok ya kan ini kata kiai hajin al-din musyiri kalau cewek mau ngelamar kamu gitu banyak yang baca ya latif kata beliau ya latif ya latif ya latif gitu jadi ceritanya beliau dulu itu mas kan di dilamar sama yaiminu tapi hebatnya beliau dilamar sama yaiminu masih istighoroh gitu sudah jelas kewaliannya yaiminu seorang wali yaiminu ini ketika masih mendok dilamar sama yaiminu beliau masih istighoroh dilamar sama seorang wali masih istighoroh ya saking dari hebatnya beliau insyaallah jadi gak heran kalau kiai hajin rudin musyiri mempunyai anak yang sangat hebat yaitu bus haji habidul hakim nur yang mendirikan majelis subhan dan muslimin dan kita nih kita berdua nih sebagai haddamnya beliau ya saya abidul hakim al-fakir dan juga bus azmi ini adalah haddamnya beliau adalah pembantu ya budaknya beliau kita itu insyaallah jadi itu berbicara masa jodoh Allah sudah menyiapkan jodoh kita tinggal kita memperbaiki diri agar jodoh kita baik dan tinggal kita nanti ikhtiar bagaimana cara mendapatkan seorang jodoh yang yang baik kalau menurut mas azmi bicara masalah jodoh ini gimana ada suatu kisah kisahnya tahu Najmudin ayub kurang tahu saya jadi beliau itu dari keluarga bisa disebut keluarga kerajaan udah umurnya umurnya menikah tapi beliau belum nikah-nikah iya akhirnya suatu saat sama saudaranya itu ditawarin putrinya menteri putrinya jabat segala macem ditawarin beliau nolak semua mereka emang cantik-cantik berkertabat berkerudukan buah banget lah gitu buah banget lah tapi bukan tipe saya gitu kata beliau bukan tipe saya insyaallah lantas tipe tipe kamu sih seperti apa tipe saya adalah wanita yang bisa mengganding tangan saya menuju janah dan bisa melahirkan seorang anak yang dimana anak itu nanti menjadi seorang yang tangguh dan seorang ksatria yang bisa mengembalikan Betul Maqdis ke kaum muslimin gitu akhirnya saudaranya tanya ke beliau lantas dimana kamu bakal nemu seseorang seperti itu gitu akhirnya beliau jawab segala sesuatu yang kita niatin cuma karena Allah pasti Allah bakal ngasih rezeki kepada kita gitu kata beliau benar-benar pasti dilancarkan akhirnya suatu saat Najmudini pergi ke suatu masjid di daerah Kirgit Irak ketemu sama salah satu sheikh disitu lagi ngobrol-ngobrol ya terus ada seorang pemudi mampir ke situ untuk nemui sheikh itu dibalik tabir akhirnya sheikhnya minta izin ke Najmudini untuk menemuin si pemudi ini tadi si Najmudin ngedengerin obrolan mereka berdua ditanya kenapa kamu tadi kok menolak kelamaran sultan yang tadi itu jadi si pemudi ini juga menolak seorang sultan yang udah berkedudukan ganteng mapan kayak raya terus beliau memang orang yang mungkin bisa dibilang disini itu paling baik paling mapan paling ganteng tapi beliau bukan tipe saya gitu kata tipe sama itu kayak gimana dan masya Allah tipenya itu sama kayak yang dibilang Najmudin tadi seorang yang bisa ngelirkan tangan saya ke jana yang bisa membimbing saya dan anak saya menjadi seorang pemuda nanti anak saya akan menjadi seorang pemuda tangguh dan satria yang bisa memulakan baik kaum muslim gitu itu katanya akhirnya Najmudin tadi itu langsung berdiri langsung ya saya angin melamar saya ingin melamar si pulanah gitu insya Allah langsung di rumah tapi beliau ini dari keluarga yang gak seperti jenengan keluarga orang kamu biasa yang fakir tapi pulanah ini yang saya idemidamakan selama insya Allah akhirnya diterima lamaranya nikah dan beneran anaknya itu menjadi seorang satria beterannya itu pasti kamu udah tau beterannya pasti udah tau siapa siapa masyarakat masyarakat iya pangeran yang mergul baik tulmatis baik tulmatis masyarakat jodoh itu gak mandang pangkat mandang apa ya keturunan segala macam gak sebenarnya terikat sama itu banyak kan orang tapi nasabnya bagus itu kan mas nasabnya bagus dari si pulanah nasabnya sudah terjaga mahful gitu kan dari si pulan dari si siapa itu tadi di Najibuddin Ayyub itu ayahnya salafuddin alayyugi dia nasabnya masyaallah juga jadi ya alhamdulillah ketemu nanti kan keluar lah anak yang baik bakal ketemu yang baik bener yang baik tinggal bagaimana kita aja yang mengelola diri kita nah yang kita harus menggarisbawahi kata mas Azmi tadi jangan terpancing karena materi guys jangan terpancing yang hanya karena dunia itu urusan belakang ya dunia itu urusan belakang intinya jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah ini ini jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah karena apa karena Allah saja Ia tinggalkan apalagi kamu Insya Allah Iya Alas aja Ia tinggalkan Apalagi kamu, ini untuk saya pribadi Dan juga buat teman-teman semuanya Jangan mencintai orang yang tidak mencintai orang Ya Perkara kita diberikan jodoh yang kaya Yang baik, yang beragama Sama Allah, yaitu Alhamdulillah rejeki kita Akan tetapi Kita tidak boleh berpatokan, kita harus punya Jodoh yang kaya, segala macam, tidak boleh Tidak boleh kita buat Jalan utama hidup Jodohku harus gini, harus gini Tapi punya cita-cita tidak apa-apa Tapi jangan maksa Kalau doa jangan maksa Pengen jodoh yang soleha Yang baik, imannya, akhlaknya Agamanya, yang kaya raya Yang cantik, tidak apa-apa Minta semuanya sama Allah Selebihnya pasrakan sama Allah Jadi itu teman-teman semuanya Anak al-Imam al-Ghazali Di dalam Ihya'ul-Muddin itu Beliau bersabda Di dalam kitab Ihya'ul-Muddin Karena kebanyakan anak-anak sekarang ini Mas apa ya, ambigu Kayak yang ragu gitu kan Aku mau nikah Tapi nanti anaknya orang Mau aku kasih makan apa Gitu kan Betul Makanya teman-teman semuanya perlu nih Perlu dengerin nasihat dari Imam al-Ghazali Di Ihya'ul-Muddin itu beliau bersabda A'udhuillahi min syaitun Bismillahirrahmanirrahim Manna kahalillah Wa angkahalillah Istahakka wilayat Allah Manna kahalillah Barang siapa yang nikahnya Karena Allah Berarti Kalau nikah karena Allah Tidak ada unsur pacaran Yang pertama Yang kita harus Perbaiki Ini niat Ya Kembali ke pembahasannya kemarin Indamal amalu bin niat Kalau niat kita bagus Ya Karena Allah Allah akan nolong kita Tapi kalau niat kita Bukan karena Allah Ya Walunya azubillah Walunya bila Manna kahalillah Barang siapa yang menikah Karena Allah Wa angkahalillah Dan orang yang menikahkan Karena Allah Ya Istahakka wilayat Allah Maka itu wajib Mendapatkan pertolongan Allah Berhak Berhak Mendapatkan pertolongan Allah Dalam segi apapun Materilah Semuanyalah Ya Kehidupan tambah enaklah Karena apa Banyak cerita Dari semua masyarakat Atau teman-teman semuanya Teman-teman saya semuanya itu Sebelum menikah Hidupnya pacar-kacir Maksudnya pacar-kacir itu Ya Ada sebagian yang nakal Ada sebagian kocar-kacir itu Hanya tidak menemukan ketenangan Habis itu ketika menikah Awal ekonominya Apa Abis nikah langsung Langsung Jelas Jadi orang kaya Bisa beli ini Bisa beli itu Karena menikah Karena niatnya menikah itu Karena Allah Dan ingin menyempurnakan Agama Allah Itu teman-teman semuanya Jadi jangan takut Jangan takut Kalah ya Rezeki itu sudah diatur Sama Allah Ya Saya gak monafik Saya kadang Kadang nih Ya kadang juga takut Ya Allah Kok sekarang cafe sepia Kok sekarang pembeli Kok sepia Gitu Kadang Tapi karena kita punya ilmu nih Kita punya Allah Gitu ya Pasrah aja Yang penting kita selalu berusaha Ikhtiar gitu kan Siapa tau Masih belum waktunya Kita dapat rezeki Bukan Bukan gak ada Masih belum waktunya Itu aja sih Itu yang paling bermasalahkan Menurut saya sekarang Mas Azmi Masalah rezeki itu Karena sudah menikah Padahal Banyak cerita Ketika sudah menikah Seperti halnya Abu Saji Abdul Hakim Nur Cerita beliau itu Pas dulunya Pertama menikah Ya Wah Masya Allah lah Bapaknya ceritanya itu Masya Allah Sampai beliau itu Kondangan nih ya Ceritanya itu kondangan Beliau nih pas sudah nikah Beliau itu kondangan Sampai pinjem sepedanya Santri Anaknya Kiai Mau kondangan Pinjem sepeda motornya Santri Dulu besap itu Akhirnya karena beliau Yakin Niat nikah Karena Allah Habis itu Tidak memberatkan Kepada orang tua lagi Karena ketika kita Sudah menikah Utamanya bagi teman-teman Laki-laki yang melihat ini Kita tidak boleh sudah Maksudnya bukan tidak boleh Alangkah lebih baiknya Kita tidak Memberatkan kepada orang tua lagi Orang tua Kita bikin keluarga kita sendiri Akan tetapi Kita masih membutuhkan Doa dan berkah Dari orang tua Tanpa memberatkan kedua orang tua Akhirnya Akhirnya Apa ya Beda rumah lah Sama keluarga Sama orang tua Sama Ning Waktu itu Dan Alhamdulillah Ekonominya diangkat Sama Allah Mobilnya sekarang Sudah banyak Kusafityah Bisnisnya dimana-mana Insya Allah Kenal sama dengan Para pejabat Gara-gara apa Berani menikah Berani menikah Dengan niat yang bagus Tidak dengan Landasan pacaran Itu Jangan mencintai Orang yang Tidak mencintai Allah Allah saja Ia tinggalkan Apalagi kamu Gitu Mantap Pokoknya itu Teman-teman semuanya Kita doa Bersama-sama Semoga jodoh kita Itu diberikan Jodoh yang soleh Dan soleh Saya juga Siapa sih Yang gak mau Siapa sih Yang gak mau Jodoh kayak Mas Azmi Masya Allah Namanya sudah Masyur Namanya sudah Masyur Salawat dimana-mana Banyak yang Mengagumi Tapi Masya Allah Saya ini Hanya pembantu Saya sedikit Kedua Jadi Gitu Jadi Seperti itu Monggo Teman-teman Yang mau Nanya Masalah Jodoh Yang Sharing Silahkan Pertanyaannya Ketik pertanyaannya Di bawah Bisa Dipahami Teman-teman Sampai disini Jadi Kata Mas Azmi Tadi Kesimpulannya Itu Ya Apa Mas Tadi Jangan Pandang materi Jangan Pandang materi Materi Ikhlas Karena Allah Ikhlas Karena Allah Iyatin Iyatin Karena Allah Dan juga Perbaiki diri kita Masing-masing Agar kita Menjadi Jodoh yang baik Selain Tawakal Wajib Ikhtiar Sebelum Tawakal Ada Ikhtiar Dulu Ya Jangan Lupa Jangan Tawakal Terus Ya Sama Aja Kayak Bohong Pasrah Itu Namanya Ya Udah Nikah Ya Gak Nikah Ya Gitu Ketuali Kalau Kita Udah Berusaha Mencari Di Setiap Daerah Gitu Kan Berdoa Sama Allah Ya Allah Sampai Nika Nari Mana Gitu Kan Masih Belum Diberikan Sama Allah Atau Nanti Jodohnya Bisa Udah Gak Ada Tapi Kamu Jadi Itu Teman Teman Semuanya Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Wa Min Ayatihi An Salak Lakum Min Am Fusikum Azwajah Litas Kunu Ilayha Waj'ala Bainakum Mawaddatan Warahmah Inna Fizalik La Ayat Likawmin Yatafakkaroon Mawaddatan